Halo bunda-bunda sekalian, ketemu lagi di dapur Eni ya hari ini Eni mau masak paling gampang dan resepnya juga gampang kita dapatkan semua di pasar-pasar yang terdekat mau tau resepnya, disini resep-resepnya nah bunda-bunda sekarang saya mau bikin yang paling simple lagi ya disini ada petai yang sudah saya kupas ini nggak jadi dikupas nanti ya jadi kasih lihat aja petainya ini dari kupas punya dan ini ada terong-terong muda ini terong lalapan ini ya dan ada ikan asin secukupnya cabai ini 100 gram bawang merahnya ada 50 gram bawang putih ada 5 siung tomat ada 3 biji dan ini jeruk limau ya ini pertama kita goreng dulu cabainya, bawangnya ya biar lebih enak diulek masukkan tomat air secukupnya kita taruh kita rebus sampai dia mengering ini kita rebus dengan api kecil ya kita sampai keringkan dia benar-benar kering sampai dia matang ya kita goreng dulu ini kita goreng dengan api kecil biar dia kering ini kan bulat ya bulat jadi kita belak 4 kita belak 4 gini kita belak 4nya kasih putus ya ini kita rendam dengan air garam ya biar enggak hitam-hitam dia atau coklat dengan air itu kena dia punya geta ya secukupnya aja nah ini ikannya sudah kering kalau kelamaan sedikit lagi sudah hangus ya kita goreng semua sampai selesai nah ini cabai sudah matang ya matiin api kita angkat langsung ke gilingan kita masukkan ke gilingan ini cabainya tomat tomatnya terakhir ya karena kalau masuk tomat langsung cabainya enggak bisa digiling seperti biasa ini mau giling tetap pakai gula ya gula pasir 1 sendok teh saya pakai disini 2 sendok teh penyedap rasanya saya pakai disini 1 sendok teh kalau kurang boleh tambah teramnya setengah sendok teh ini langsung kita giling ya disini saya tambahkan sedikit saya punya terasi yang sudah disangrai sudah matang saya tambahkan 1 sendok teh eh 1 sendok makan sudah lebih harum ya ini kita giling sampai setengah halus jangan terlalu halus bagi bunda-bunda yang enggak punya gilingan boleh pakai tumbuh ditumbuh pun boleh ya dicoper pun juga boleh kan enggak semua orang punya gilingan seperti punya ini ya ini gilingan jadul ini gilingan ini warisan dari mama saya saya dari Medan jauh-jauh bawa naik pesawat ini ya nah ini begini aja kita gilingnya jangan terlalu halus banget terlalu halus banget enggak enak rasanya ya seperti makan saus tapi lucu ya teman-teman ya ini saya punya cerita sedikit ya saya dari Medan enggak bawa harta apa-apa cuma bawa batu gilingan sampai di bandara disuruh buka saya bilang itu batu emang mau dibuka sapang-sapangnya heran kenapa ngambil batu ya itu warisan orang tua cuma saya bawa batu gilingan aja saya bilang oh jadi enggak jadi dibuka sama mereka jadi mereka semua ketawa denger ceritanya ini lucu orang bawa harta saya enggak saya batu aja deh yang saya bawa ini goreng begini aja dikit ini minyak pun ya sudah hitam ya udah ini kita angkat ini bekas ikan asin ya kita masukkan ini lalapannya tadi ya terong bulatnya bukan lalapan terong bulatnya kita masukkan ini langsung kita masukkan ke cabainya ya tomatnya ini ya kita bejek gini pasti sudah halus karena sudah matang lembek dia ini sudah kita sisikan nah ini sudah matang ya kita angkat karena kecil-kecil enggak seperti terong ungu gorengnya sampai lama bau matang kita tambahkan minyak sedikit aja ya minyak bekas cabai tadi goreng karena masih ada sisanya jadi masukkan aja ke kuali kita masukkan cabai ini taruh api kecil ya karena saya mau bejek ini ikan asinnya dulu ini kita tumbuk kasih halus jangan halus sekali jadi sewaktu makan ada sensasi ikan asinnya ada terasinya wow banget pasti menghabiskan nasi enggak bisa diet lagi tapi untuk buka puasa enggak pala diet orang ya semua udah puasa kan harus makan banyak buka puasanya nah ini begini aja nah ini kita masukkan begini jadi kalau masih ada berbentuk ada durinya apa itu kita pilih sendiri ya namanya ikan asin saya bukan beli yang kaging tadi saya beli ikan asin belah bisa begini rasanya lebih mantep rasanya lebih enak kalau kita goreng kering jadi enggak enggak terasa makan durinya bisa kena makan juga ya nah ini kita masukkan terongnya ini petai kita masukkan bagaimana sensasi yang enggak habiskan nasi ini pasti habis nasi enggak bisa diet-diet lagi ya enggak ini udah oke kita angkat matiin api ini kita belum masukkan jeruk limaunya tadi ya masih ada bijinya enggak masalah lah kita peras masukkan kulitnya biar wangi dia ini udah selesai tinggal angkat nah bunda-bunda sekalian ini paling mantep ya paling lejat menghabiskan nasi enggak bisa diet lagi selesai sudah resep-resep ini hari ini nah teman-teman jangan lupa ya untuk didukung terus channel Ntanggerang dengan subscribe like, komen, dan share ke teman-teman bye-bye bye-bye